Karena saya tidak punya pisau tadi. Hai, saya Chef Arnold. Kalian pasti sudah tidak sabarkan untuk menonton MasterChef Indonesia Season ke-10. Dan siapa jagoan kalian, langsung saja nonton di channel ini ya. Like, subscribe, karepmu, dan juga jangan lupa komen di video ini. Berikutnya, Ana. Ana bikin udang kari saus. Tuh, tidak ada pisau lho itu dia. Aku melihat dari benchku. Ini nih kesukaannya ke Ana, kari saus. Mari kita lihat nih, kari saus yang ini bakal seperti bagaimana. Apa ini? Grilled prawn dengan curry saus, Chef. Presentation sangat bagus. Terima kasih, Chef. As usual, Kak Ana kalau plating itu pasti cantik banget. Ana. Ya, Chef. Agree to disagree ya. Artinya... 7 nggak? 7 nggak 7. Ini tuh bisa dicabut ya. Tuh. Jadi jangan... Banyakan, banyakan. Banyakan, banyakan. Udah, udah, udah. Kayak nyekar gitu loh. Kayak nyekar gitu loh. Kayak nyekar gitu loh. Kayak lagi... Ya. Jangan bunga satu petal ditaruh di... Oh iya, kayak nyekar. Tadi nggak sih? Ya, Chef. Lebih baik disekar seperti ini gitu ya. Oke, Chef. Tadi tuh sempat kepikiran, Chef. Aku maunya tabur aja bunganya. Tapi dipikir-pikir kayaknya lebih cakep kalau utuh aja. Jadi apa? Grill... Grill prawn with curry saus. Brown apa shrimp? Brown. Shrimp yang kecil, Chef. Emang ini prawn? Kalau setahu aku tuh, Chef. Kalau prawn itu yang gede. Kalau shrimp itu yang kecil. Kalau yang unyu-unyu itu, itu namanya emi. Shabby. Ini kentangnya apa? Pergedel kentang, Chef. Oh, pergedel. Iya. Aku lihat dari atas taunya presentasinya Ana tuh bagus banget. Tapi kayak ada yang aneh deh. Saus karinya itu kayak encer atau light banget. Kenapa bikin ini, Ana? Menurut saya hidangan ini tidak terlalu membutuhkan potongan-potongan yang spesifik, Chef. Karena saya tidak punya pisau tadi. Ini kalau dilihat, mungkin hidangannya indah ya. Akan tetapi rasanya tidak seindah penampakannya. Bentuk indah, rasa tidak hati-hati. Sudah ancaman nih ke kamu pulang loh. Ini yang sudah pasti, curry sauce kamu itu atau sauce curry kamu sepertinya belum termasak dengan baik. Bisa lebih lama lagi sedikit? Emang tricky kalau masak-masak seperti ini tuh. Bumbu itu harus benar-benar matang dan dimasak dengan baik. Kalau gak dimasak dengan baik, yuk ini jadi nih. Langu, Ana. Hati-hati kamu itu. Seasoning yang bisa ditambahkan lagi. Si pergedel kentang. Iya, pergedel. Itu bisa kamu tambahkan rempah yang lain atau bumbu yang lain. Yang sedikit memberikan cake. Jadi tidak hanya rasanya curry. Tuh kan benar masalahnya di curry. Hati gara-gara tadi itu hangun. Penampilan is amazing. Betul, penampilan bagus. Sesuai dengan piring yang kamu dapat, utensil yang kamu dapat. Rempahnya bisa ditonjol lagi. Mau ketumbarnya, mau dari ini. Setelah itu kalau kamu bikin seperti ini, pickle. Cucumbernya itu bisa. Kalau gak nanti jadi rasanya benar-benar kita habis makan curry nice and soft sama ini. Cucumber kan konten airnya sangat tinggi. Langsung ke wash hapus gitu. Jadi paling gak difficult. Terus tambahin lagi kalau misalnya ada daun curry. Digoreng lagi. Kasih tambahin chili oil. Jadi a very nice appetizer. Ya. Curry sauce kamu apa sih isinya? Jadi tadi itu ada bumbu kuning sama santan. Saya reduce semuanya sampai matang. Terus pas saya cicipin kayak ada kurang rasa acidity. Terus karena saya ada cash iron, saya mau masak lagi campur sama acidity. Ternyata cash ironnya terlalu panas ya. Jadi pas dimasukin langsung mengering. Terus jadi saya kasih santan lagi, kasih seasoning lagi yang powder-powder. Oh pantes. Jadi rempahnya itu ke dilet dan juga hilang tidak seh. Bukan masalah rempahnya aja sih. Curry sauce kamu tuh rasanya kosong. Hmm. Kamu bikin pakai kaldu? Enggak? Air? Pakai santan ya, pakai air. Santan sama air? Kamu ambil udang kepalanya kemana? Iya saya lupa Chef. Pas tadi Chef Renata bilang baru kayak inget. Saya buang. Hmm. Kepala udang tuh nambah rasa banget loh Kak Ana. Sayang banget dibuang. Jadi rasanya agak hampa di situ. Saya gemes gitu. Gimana caranya kamu bisa? Ambil udang, mau buat saus untuk udang. Terus kepalanya dibuang gitu. Dan kamu pakai air sama santan. Padahal itu flavornya di situ. Sayang banget Kak Ana. Padahal kan udah biasa bikin curry. Biasanya enak loh currynya. Bisa kebantu kalau misalnya. Kalau shellnya kepalanya kamu udah kebuang. Tapi udangnya kamu gak sir. Tapi kamu masak bareng dalam situ. Oke. Paling gak mengeluarkan rasa itu. Kita ketolong sedikit. Cuma ini kan kamu sir. 2 meter dulu yang berbeda ya. Oke. Thank you Ana. Thank you Chef. Kalau di denger dari komentar-komentar juri. Kok kayaknya banyak komentar jeleknya ya? Jiu. Namaku dipanggil ke depan. Dan itu deg-degan banget rasanya. Aku cukup appreciate sih. Gio bisa bikin masakan yang kayak gitu. Karena dia gak dapat pisau sama sekali. Dan itu keterbatasan yang bisa menghambat. Tapi karena dia bisa bikin makanan sebagus itu. Jadi oke banget. Jadi ini apa Gio? Grilled beef with cauliflower puree. Fried cauliflower sama ada grilled velge. Masih nama aja loh. Gio ini ribet loh. Ngomong aja loh daging bakar gitu loh. Kalau kamu tadi saya pikir masukin skewers enggak ya? Tadi mau pakai skewersnya tapi akhirnya potong kecil-kecil aja terus di grill. Beefnya pakai apa? Pakai salt, pepper, cumin, coriander, paprika, chili powder. Oke. Pepper. Herbs. You don't make glaze? Ah, oil aja sih. Enggak, enggak ada. Enggak bikin saus. Tadi saya ke bench kamu bilang apa? Cauliflower lagi, cauliflower lagi. Iya. Kalau mau bikin mungkin bisa tambahin lagi yang lain. Pakai miso, soy, dashi atau apa gitu kan. Ataupun, katanya disini it's missing a glaze. Jadi kayak inget rahang tuna deh. Glazenya enak tuh. Iya chef sayang banget ya. Karena limited utensil otak aku jadi mandek. Jadi gak kepikiran harus bikin saus. Setuju siapa kata juri? Hmm.. You? Yes chef. Flavor is okay. Konsepnya aja saya sedikit bingung ya. Ini adalah mangkok. Tapi masih ada potongan leek yang sangat besar dan semua potongan yang besar yang not spoonable. Jadi ya ini masih dibutuhkan cutleries pisau dan garku at the end, sedangkan medianya harusnya bukan buat itu. Oh iya juga ya, kenapa gak kepikiran ya chef ya? Ih nyesel. Sebenarnya konsepnya ini enak, but you need more flavor on the beef especially ya. Ya, cauliflower puree-nya itu very light, creamy and everything yes, but you need more flavor on the beef. Onions, seasoning-nya tambah lagi, salt, glaze would be nice. Kalau kamu gak bisa bikin caramelized onion, kamu ada tray kan di dalam oven, kamu bisa taruh di atas kompor, bikin tepan. Apa? Gak boleh pake oven. Kan pake tray-nya doang. Oh tray-nya. Aduh, iya juga ya chef ya, sayang banget kenapa aku gak kepikiran pake tray oven. Iya, kamu bisa taruh di atas stof, kamu punya tepan, kamu bisa buat some nice caramelized onion, kamu kasih miso, kamu kasih whatever bumbu yang lain. Cuma beef-nya masih bisa lebih flavorful lagi. Sama salt juga masih bisa ditambahin. Thank you chef. Kamu alatnya dapet apa? Hibachi, blender, sauce pot. Oh ada sauce pot. Sauce pot. Ya bisa dong bikin sauce pan. Sauce pan ya, ya sauce pan. Berarti masih bisa dong bikin glaze, bikin sauce. Boleh bisa, makanya disini hidangan kamu rasanya oke, it's good, tapi kalau melihat itu adalah bowl yang rustic seperti itu, kamu seharusnya membuat something like Asian stew or something. Wah, ini padahal alat-alat yang aku mau lho kira, emang ini gyo gyo. Mie ayam bahkan kamu bisa buat disitu, kamu kan bisa hand cut noodle, bikin stew. Itu dagingnya ada gunting, dia dapet gunting. Ya, exactly. Ya kalau aku jadi kogyoshi, aku bakal bikin sup daging atau rice bawah gitu sama daging. Kan bahan-bahan yang dia punya juga, menurut aku bisa-bisa aja sih digunain. Marinette is good for the beef, smoky seasoning, all vegetables is good. Komposisi, cauliflower puree be too much untuk gini. Oh oke, ya. Ini glaze yang benar-benar membahin semua flavornya lebih asik, kalau enggak ini jadi monotone. Benar banget glaze itu bisa mengkomplimen dan ngebalance rasa creamy dari cauliflower. Jadi ada sweet and creamy, itu enak banget kalau dipaduin. Terima kasih, Joe. Terima kasih, Chef. Duh, komennya juri agak 50-50 nih. Semoga aku masih bisa aman deh. Selanjutnya, Sharil! Wah, tinggal aku yang dipanggil. Dek-dekan iya. Denggul ku lemes iya. Aduh. Bawa masakan ke depan. Semoga aja garang asam kuiki enak. Cari kamu bikin apa lagi? Aku kakap merah, garang asam, Chef. Wih, garang asam nih. Tapi aku baru dengar, garang asam warnanya merah. Beda banget dari garang asam yang aku tahu. Terus kok kakaknya mau apa-apa nih? Kakaknya tak pansir dulu, Chef. Terus tak rebus sama garang asamnya, Chef. Dipensir terus direbus dengan garang asamnya? Iya. Kan udah dipensir, kenapa harus direbus lagi? Harusnya kenapa nggak digoreng pakai tepung aja gitu? Biar kering kan enak pakai sausnya, saus garang asam gitu. Bakal lebih yummy sih kayaknya dibanding harus dua proses kayak gitu. Ini jadi kamu rebus dulu, terus kamu goreng? Pensir dulu, Chef. Tak pan, terus habis itu tak rebus, Chef. Biar matang gitu, Chef. Emang dipensir aja nggak matang? Pen-fried? Soalnya pakai ini loh, tray, Chef. Aku pensir itu. Terus? Emang kenapa? Enggak rata nanti, jadi nih. Makanya tak rebus juga, Chef. Kamu rebus liquidnya setengah dari ketinggian ikan? Iya, setengah nih, Chef. Emang alat kamu apanya? Ada frying, terus ada tray, ada presto. Kenapa nggak di presto? Terus kenapa? Namanya ikannya di presto? Kalau bikin kuah nggak, piringnya gini, Chef. Terus kuahnya dibangin? Itu garang asamnya kamu taruh masaknya gimana? Ya, itu. Bumbu dasarnya tak slice dulu tipis, terus tak goreng, terus tak tumbuk, Chef. Begitu tak masak. Kenapa ikannya nggak digoreng aja? Syaril, harusnya ikannya itu digoreng, nggak usah dipensir. Jadi lebih crispy dan masak ikannya lebih cepat juga. Itu yang tadi saya tanya. Taruh pikiran, Chef. Ikan itu kamu langsung taruh di prior, Sudah pasti dapat mendapatkan kematangan yang nice, tidak akan dry. Crispy, ya. Full proof. Pakai tepung dikit gitu supaya... Tepungnya dikit, tipis aja. Tek, tek, ssssssss, sebentar. Perfect. Ini ada problem ikannya kamu. Loh, ini pakai peti? Ya, Chef. Mau nih bikin urap, cuma nggak lengkap. Nggak ada cambai, Chef. Wah. Tekannya over. Yah, sayang banget. Main proteinnya Syahril agak overcooked. Dia aman nggak ya, nih? Bumbunya? Gara ngasap? Iya, Chef. Kamu reduce sampai segitu, ya? Oke, Syahril ini ikannya cuma problemnya, oke ada dua. Slightly over ya, dry. Dan kulitnya ini belum kemasak dengan baik. Karena ini kan bagian kakap, kakapnya pun juga besar. Pasti kulitnya lebih tebal. Oh, baru tahu aku. Kalau ikan kakap ini nggak dipensir dengan baik, kulitnya bisa ngenyal ya? You need to sear, bener-bener di-pensir kulitnya tuh sampai lama, sampai crispy, ya sampai bener-bener tipis. Kalau nggak ini jadi sebelum kamu masak dengan baik, ya kan? Sebelum ke-render dan juga kemasak dengan baik bagian kulitnya itu, kamu kasih liquid. Itu jadi kenyal. Garang asem bisa lebih light lagi, lebih asem lagi, ya. Pedasnya tambah dikit. Jangan nangguh. Kalau kamu ikan sebesar itu, yang di atas ikannya tuh banyakkan lagi kondimennya. Oh iya, Chef. Kalau kamu kondimennya cuma segitu, porsi ikannya bisa disesuaikan. Supaya lebih rapi lagi, ya. Chef, Chef. But flavor is good. Sekarang asem bisa diperbaiki sedikit. Terima kasih, Chef. Cuma ikannya aja sayang sekali. Chef, Chef. Aduh, ini masalah banget ini aku. Harusnya aku main aman, ya. Nggak pakai ikan kakap. Man. Komposisi. Ya, Ciaril. Ikan kamu tuh besar. Buncisnya dua biji. Ya, Chef. Itu udah nggak tahu sayur apa. Sedikit sekali. Jadi komposisinya ya membingungkan. Ya, Chef. Padahal garang asem kamu enak. Asemnya masih bisa ditambahin sedikit. Tapi, base-nya ini sebenarnya enak. Platingnya juga cantik. Ya, Chef. Lebih membingungkan ya ikannya sangat besar. Sayurannya sedikit. Kamu capek-capek bikin kelapa kayak gitu. Terus sampai disitu hampir nggak kelihatan juga. It can be a very nice dish, ya. Chef, Chef. Terima kasih, Chef. Sayur dikit soalnya aku ngerebusnya pakai ikiebul. Makanya jatinnya dikit. Tak pikir banyak itu. Oke, kamu sudah terpaku dengan pensir ikannya ya. Padahal disini... Goreng. Ikannya kamu bisa... Bisa aja kamu potong... Iris tipis-tipis kamu tepungin terus goreng. Sudah gitu kamu bikin sosnya seperti itu. Ya. Lalu nanti tinggal diaduk lagi dengan sayuran dan lain sebagainya. Seperti... Makanan family style di tengah. Ya, Chef. Bumbunya ini sebenarnya sudah enak. Cara kamu penyajiannya. Dan juga konsep utama gitu loh. Ya, ini yang menjadi sedikit tabrakan. Chef, Chef. Oke, terima kasih, Chef. Terima kasih, Chef. Rir, kayaknya kamu harus belajar terus cara masak ikan kakap. Karena kamu selalu gagal masak ikan kakapnya. Semoga aku bisa masak kebapak selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.